Terima kasih Anda masih bersama Temanggung TV. 17 Badan Usaha Milik Negara atau BUMN berkomitmen mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility atau CSR untuk peningkatan pariwisata dan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah Jumat 17 November 2023. Program ini bertujuan untuk memberikan multiplier efek bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebanyak 17 Badan Usaha Milik Negara, BUMN, berkomitmen mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility atau CSR untuk meningkatkan pariwisata dan usaha mikro, kecil dan menengah di Temanggung, Jawa Tengah. 17 BUMN diantaranya PT Garuda Indonesia, Pelindo, Pegadeyan, Telkom, Airnav Indonesia, dan Bank Mandiri. Asisten Deputi Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Kementerian BUMN E. D. Eko Cahyono Usai Penyerahan Bantuan Program Kolaborasi Jumat 17 November 2023 mengatakan program kolaborasi ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan para pelaku UMKM di Desa Rejosari, Kecamatan Bansari, dan Desa Gentan, Kecamatan Kerangan. Bentuk bantuannya adalah pembangunan kiosk UMKM, bantuan sarana dan prasarana rumah kemasan, pelatihan manajemen BUMDES, dan pelatihan digital marketing. Sementara di sektor pariwisata, bantuan berupa peralatan camping ground di Desa Rejosari dalam program ini anggaran yang dikujurkan senilai Rp1 miliar. Baik, jadi kegiatan pada hari ini merupakan seremoni dari apa yang sudah dipelakukan oleh teman-teman BUMN sebuah kolaborasi program tagung jawab sosial lingkungan yang menyasar pada beberapa aspek. Utamanya pertama adalah dukungan terhadap UMKM, yang kedua sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian dukungan terhadap aspek pariwisataan, serta dukungan terhadap BUMDES, yang mana kebanyakan sifatnya adalah pembinaan, pembinaan, pelatihan-pelatihan, sehingga diharapkan bisa meningkatkan kemampuan masyarakat, kapasitas masyarakat, kesadaran dan harapannya yang nantinya bisa mandiri. Tentuannya seperti apa Bapak? Ya, tentuannya mulai dari dukungan terhadap saluran air, saluran air, air bersih, yang kedua adalah pembinaan terhadap UMKM, baik itu packaging, kemudian pemasaran, kemudian juga ada pembinaan terhadap BUMDES, apa namanya, sehingga bisa meningkatkan tata kolonor BUMDES-nya, kemudian ada juga beberapa aset lain yang nanti sangat membantu untuk kegiatan kepariwisataannya. Kepala Bapeda Kabupaten Temanggung, Dwi Soekarmei berharap, program kemitraan ini dapat memberikan multiplayer efek bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih kebetulan ini teman-teman forum BUMN di seluruh Indonesia berkumpul di Temanggung. Sejumlah 17 BUMN ini sangat bermanfaat bagi Kabupaten Temanggung dalam hal mengurangi kemiskinan ekstrim dan mengurangi angka starting Kabupaten Temanggung. Memang kami sudah membuat tema teman-teman ini khusus tahun 2023 ini mempunyai suatu kegiatan terkait dengan stunting maupun kemiskinan ekstrim. Jadi manfaatnya cukup banyak, cukup luas terkait dengan stunting maupun kemiskinan ekstrim, terutama dari sarana-prasarana yang ada. Kedepang untuk CSR ini, untuk UMKM dan pariwisata, kedepannya harapannya seperti apa? Betul. Tentang pariwisata maupun UMKM menjadi target kami untuk tahun 2024. Karena apa? Tema kami di tahun 2024 adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didalamnya didukung pariwisata maupun UMKM yang ada. Tadi sudah disampaikan Pak Upati, itu menjadi tema tahun 2024 di Sip. Program kolaborasi ini juga menyasar penyediaan air bersih bagi masyarakat, di mana masyarakat di Desa Kentan, Kecamatan Kerangan, mendapatkan bantuan untuk pipanisasi dalam program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS.